Halo pemirsa Youtube, selamat datang di channel Sari Music Nah, di channel ini kita bakalan banyak membahas informasi seputar peralatan-peralatan sound system alat musik, recording, ataupun mungkin beberapa peralatan multimedia dan live streaming Nah, jadi bagi teman-teman yang lagi mencari informasi seputar peralatan-peralatan tersebut ayo langsung subscribe saja ke channel Sari Music Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan quick review sebuah mixer kecil dengan harga yang cukup terjangkau Ini dia mixernya, mixer dari Wisdom dengan tipe GM6XU Mixer ini cukup murah apabila kita lihat spesifikasi dan fitur-fiturnya mari langsung saja kita lakukan unboxing-nya dan akan kita review mixer ini Nah, di dalamnya hanya terdapat mixernya dan adapternya ya selebihnya nggak ada lagi Nah, di sini ada manual instruksi cepat mixer, lalu kartu garansi dari Wisdom lalu dusnya udah nggak ada lagi isinya Nah, mari langsung saja kita coba lihat seperti apa mixernya Nah, ini dia mixernya Nah, apabila kita lihat di sini mixernya memiliki 6 input 2 input mono masing-masing ada input Canon dan ada input TRS lalu input 3 dan 4 itu 1 channel ya channel LR apabila pengen mono aja bisa di channel 3 tapi kalau stereo bisa di channel 3-4 begitu pun dengan 5-6 lalu mixer ini juga sudah ada Phantom Power Nah, di sini buat di channel 1 sama 2 jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan mic condenser bisa dimasukkan ke channel 1 ataupun channel 2 lalu sudah ada auxiliary out ada input FX ada jalur output buat recording ya jadi ini lebih kurang sama dengan hasil output dari main out ini lalu untuk outputnya ada output Canon dan juga ada output TRS lalu salah satu fitur yang cukup bermanfaat di mixer ini ada input flash disk apabila teman-teman pengen memutar lagu-lagu MP3 bisa menggunakan flash disk ataupun bisa juga menggunakan Bluetooth jadi di mixer ini bisa menggunakan flash disk ataupun Bluetooth jadi kalau teman-teman pengen muter lagu dari HP bisa ke sini dan audio dari flash disk ataupun Bluetooth ini akan dikirimkan ke channel 5-6 jadi kalau teman-teman menggunakan flash disk ataupun Bluetooth teman-teman tidak bisa lagi menggunakan channel 5-6 ini karena di sini ada pilihannya line ataupun USB kalau line berarti teman-teman meng-inputkan audio dari sini tapi kalau USB itu teman-teman meng-inputkan audio dari flash disk ataupun Bluetooth nah lalu selanjutnya per channel ini mari kita lihat di sini ada gain-nya 3MD-nya lalu ada pen pot-nya LR-nya ya kiri kanannya lalu di sini ada 3 band equalizer high, mid, low lalu di sini ada auxiliary nah di sini buat output ke auxiliary ya ini mixer ini cukup lengkap ya walaupun mix channelnya sedikit tapi dia punya auxiliary output karena biasanya yang saya temui itu kalau mixer-mixer sebesar ini dia nggak punya auxiliary out lalu terakhir ada efek nanti kita akan bahas lebih lanjut ya efeknya digital di sini lalu buat volumenya dia sudah menggunakan fader jadi nggak puter-puter lagi ya volumenya dia sudah menggunakan fader lebih kurang sama ya di tiap channel ada gain lalu ada pen pot lalu ada graphic apa 3 band equalizer lalu ada aus sama efek lalu di sini fader masternya main outputnya nah lalu dia sudah ada digital efek teman-teman bisa lihat di sini list efek yang tersedia itu ada 16 efek bisa diprogram lalu ini parameternya seberapa besar kekuatan efeknya dan di sini ada volume efeknya di sini lalu efek itu juga bisa kita kirim ke auxiliary nah di sini lalu di sini efek send buat ke master nah ini master aux aux send buat buang ke sini lalu di sini ada volume buat headphone nah di sini ada colokan headphone kalau teman-teman pengen monitor pakai headphone bisa di sini volumenya lalu salah satu fitur lainnya yang ada di mixer ini yaitu ada 7 band graphic equalizer 6,3, 100, 400, 1 kilo, 2,5 kilo, 6,4 kilo, sampai 10 kilo nah ini graphic equalizer lalu di sini lampu LED buat sinyal audionya 0 dB-nya di sini kuning plus 6, merah plus 10 kalau saya sih biasanya bermain di 0 dB aja ya biar aman buat speaker kita jadi kalau bisa nggak usah sampai kuning apalagi merah untuk bagaimana kualitas bunyinya ini mungkin kita nggak bakal tes ya karena memang bakal susah juga bagaimana mendengar kualitas bunyi melalui YouTube jadi kita hanya akan membahas fitur-fitur yang ada pada mixer ini kalau dari segi build quality-nya cukup rapi ya karena merk Wisdom juga sudah cukup terkenal buat di dunia sound system nah ini tampak belakang ini tampak samping nah lalu ini tampak belakangnya di sini ada tombol power colokan adapter dan beberapa keterangan lainnya nah buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai mixer ini bisa langsung saja telepon ke 0751 39487 atau bisa juga DM ke Instagram Sari Musik di at sari underscore musik atau bagi yang pengen ngetes mixer ini pengen coba-coba bisa langsung saja datang ke Sari Musik di Jalan Pemula No. 43 Kota Padang nah oke teman-teman jadi lebih kurang demikian ya quick review kita mengenai sebuah mixer dari Wisdom tipe GM6XU semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat jangan lupa di klik tombol like-nya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa di klik tombol like-nya jangan lupa di klik tombol like-nya jangan lupa di klik tombol like-nya dan terima kasih sudah menonton